Pemirsa Rumah Sakit Polri telah memastikan Sigit Indra Tanaya, pelaku mutilasi jasad ibunya, mengalami gangguan jiwa. Hal itu disampaikan Kepala Pelayanan Medis Rumah Sakit Polri Kramacati, Kombes Pol Ibnu Hajar, kepada wartawan siang tadi. Hal itu disampaikan Kepala Pelayanan Medis Rumah Sakit Polri Kramacati, Kombes Pol Ibnu Hajar, kepada wartawan siang tadi. Ibnu menyimpulkan pelaku mutilasi jasad ibunya mengalami gangguan jiwa berat. Dokter yang memeriksa pelaku memberikan beberapa pertanyaan namun jawaban yang disampaikan tidak konsisten. Pelaku bahkan sempat menangis ketika menyadari ibunya tewas. Guna mengembangkan pengeridikan pihak rumah sakit masih akan melakukan sejumlah pemeriksaan hingga dua hari ke depan untuk memastikan jenis gangguan jiwa yang diderita pelaku. Pelaku menjalani perawatan di ruang melatih Rumah Sakit Polri Kramacati. SIP umur 40 tahun didapatkan bahwa hasil pemeriksaan memacara seorang psikiatri yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa berat. Untuk mendalami pemeriksaan tentang gangguan jiwa berat tersebut mungkin beberapa hari waktu lagi, satu atau beberapa hari, data-data kita cukupi agar nanti bisa nampak hasil terjelas lagi. Tersangka S memutilasi jasad ibunya yang tewas di rumahnya di Jalan Danau Mahalona E11 No. 78, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari keterangan tetangga korban, pelaku kerap mengamuk jika stresnya kampuh. Dari Jakarta, Paulus Dodi, TV One, mengaparkan.